Kamu hanya murid luar. Mengapa kamu bisa menerima tugas tingkat surga? Di halaman, seorang wanita muda yang cantik akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Karena saya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas ini. Mengapa? Apakah ada masalah? Zuawen mengerutkan kening. Semua orang di halaman mencibir Zuawen. Di mata mereka, murid luar Hongu Sengson, yang bahkan tidak memiliki kultivasi perubahan yin yang, sama sekali tidak membantu mereka. Bagaimanapun, Zuawen adalah murid Hongu Sengson. Meskipun dia hanya murid luar, dia tetaplah orang Hongu Sengson. Tentu saja, mereka tidak berani mengejeknya secara langsung. Kekuatan Carefree Villa jauh lebih rendah dibandingkan dengan Hongu Sengson. Saya Direktur Carefree Villa Zuang, Carefree Villa. Orang tua itu menangkupkan tangannya ke arah Zuawen dari jauh, dan sikapnya cukup dingin. Dia sangat kecewa. Dia mengira Hongu Sengson akan mengirim murid inti untuk mengambil alih tugas mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang dikirim hanyalah murid luar dengan kultivasi rendah. Murid luar Hongu Sengson, Daowen. Zuawen juga melihat kekecewaan di wajah lelaki tua itu dan yang lainnya di halaman, tetapi dia tidak terlalu peduli. Tujuan utama perjalanannya bukanlah untuk tugas itu, tetapi untuk batu primordial di gua primordial di gunung bintang jatuh. Tugas ini hanya kebetulan. Dia tidak peduli apakah dia bisa menyelesaikannya atau tidak. Saudara Daowen, aku akan menyiapkan kamar untukmu di Villa Carefree terlebih dahulu. Sikap Ren Xiaoyao tenang, dia dengan santai memerintahkan seorang pelayan wanita untuk membawa Zuawen ke sebuah kamar di Villa. Setelah Zuawen pergi, wajah Ren Xiaoyao dan yang lainnya tiba-tiba menjadi muram. Tuan Villa, apa yang harus kita lakukan? Hongu Sengson mengirim murid luar seperti itu. Tidak ada harapan bagi kita untuk mendapatkan Heart of Stars. Pria parubaya di sebelah pria tua itu mengerutkan kening dan berkata, Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Setelah beberapa saat, jantung bintang yang jatuh dari langit akan pergi. Jika kita ingin menunggu jantung bintang jatuh dari gunung bintang jatuh lagi, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ren Xiaoyao berkata dengan ekspresi penuh tekat. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya, Kalau begitu, haruskah kita membawa prasasti Dao ini saat memasuki gunung bintang jatuh kali ini? Ren Xiaoyao mencibir dan berkata, Tentu saja kita harus membawanya bersama kita. Karena dia telah mengambil tugas ini, dia harus mengikuti kita. Bagaimanapun, ini adalah tugas tingkat surga. Bahkan jika dia mati, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memiliki cukup kultivasi dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Setelah dipandu oleh pelayan wanita ke sebuah ruangan yang cukup luas, Xiaoyuan duduk bersila dalam diam di ruangan dalam untuk berlatih teknik ucapan jiwa. San Lingyun telah mengajarkannya semua hal yang telah dipelajarinya dalam hidupnya. Bahkan dengan kemampuan pemahaman Xiaoyuan yang menakutkan, akan membutuhkan waktu lama baginya untuk sepenuhnya menguasai semua yang telah dipelajari San Lingyun. Tentu saja, Xiaoyuan telah memahami dasar-dasar seni bahasa roh dan dapat menggunakan seni bahasa roh yang sederhana. Terlebih lagi, mata ketiga yang baru saja dibuka Xiaoyuan sangat luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa kombinasi mata ketiga dan seni bahasa roh dapat membantunya menghindari bahaya sampai batas tertentu. Ini akan sangat menguntungkan baginya saat dia memasuki gunung bintang jatuh kali ini. Waktu berlalu, dan tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, seseorang mengetuk pintu Xiaoyuan. Dia membuka pintu dan mendapati orang yang berdiri di luar adalah kultifator wanita cantik yang telah mengejeknya saat dia baru saja dipindahkan ke vila bebas. Dari posisi kultifator perempuan saat itu, dapat dilihat bahwa statusnya di vila carefree tidak boleh rendah. Hari ini, kakekku berencana untuk memimpin para prajurit elit dari vila carefree ke gunung bintang jatuh. Dia memerintahkanku untuk memberitahu kalian. Kata kultifator wanita itu dengan acuh tak acuh. Kakekmu. Zua Wen tidak bereaksi untuk beberapa saat. Namaku Ren Rong, dan kakekku Ren Xiaoyao. Setelah kultifator wanita itu selesai berbicara, dia mengabaikan Zua Wen dan berjalan maju sendiri. Zua Wen mengikuti di belakang tanpa bersuara. Dia sudah menebak identitas wanita ini, jadi dia tidak terkejut mendengar bahwa dia adalah cucu perempuan Ren Xiaoyao. Di pintu masuk carefree vila terdapat sebuah alun-alun yang cukup luas. Saat ini, ada lebih dari 10 orang berkumpul di alun-alun. Orang yang memimpin adalah direktur vila carefree Zhuang, Ren Xiaoyao. Aura Ren Xiaoyao seluas lautan. Dia tidak lebih lemah dari Master Sekte Hongwu Divine Sek, Si Sen Hong. Jelas, dia setidaknya seorang ahli di tahap tengah transformasi domain dewa. Dao Wen, kamu akhirnya di sini. Aku rasa kamu juga harus jelas tentang misi ini. Ren Xiaoyao berkata dengan lemah. Zua Wen menganggup dan berkata, misi yang aku terima mengatakan bahwa carefree vila memasuki gunung bintang jatuh untuk mendapatkan jantung bintang. Vila Master Ren, bisakah Anda memberitahu saya secara rincin karakteristik dan kegunaan Heart of Stars? Dengan cara ini, saya dapat membantu Anda menemukan Heart of Stars dan mendapatkannya. Ren Xiaoyao mencibir dalam hatinya dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa. Saudara Dao Wen, kamu hanya perlu mengikuti tim kami. Mengenai Heart of Stars, kamu tentu akan melihatnya ketika saatnya tiba. Zua Wen sedikit mengernyit. Dia tentu saja melihat penghinaan di wajah Ren Xiaoyao. Jelas, Ren Xiaoyao merasa bahwa kekuatannya terlalu lemah untuk digunakan. Oleh karena itu, dia bahkan tidak memberitahu dia karakteristik Heart of Stars. Alasan Ren Xiaoyao membawanya mungkin karena misinya. Dia tidak menganggapnya sebagai kekuatan utama kali ini. Zua Wen tidak peduli. Yang menarik perhatiannya sekarang hanyalah batu primordial-primordial di gua awal mutlak. Tidak peduli seberapa berharganya jantung bintang, bagaimana bisa dibandingkan dengan batu primordial-primordial. Setelah Ren Xiaoyao selesai berbicara, dia mulai mengatur para anggota. Anggota tim lainnya juga menatap Zua Wen dengan dingin. Mereka tidak berniat memperlakukan Zua Wen sebagai anggota. Setelah Ren Rong membawa Zua Wen ke dalam tim, dia mengikuti di samping Ren Xiaoyao. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zua Wen. Setelah Ren Xiaoyao selesai mengatur, dia mengeluarkan sebuah kapal dewa yang besar. Setelah semua orang memasuki kapal dewa, dia mengemudikan kapal dewa menuju Gunung Bintang Jatuh. Gunung Bintang Jatuh tidak jauh dari Villa Carefri. Jaraknya sekitar puluhan ribu kilometer. Alasan mengapa Gunung Bintang Jatuh mempunyai nama demikian berasal dari legenda di sekitarnya. Konon setiap 3.000 tahun sekali, sebuah bintang yang cemerlang akan jatuh dari langit di gunung ini. Seluruh langit akan dipenuhi cahaya bintang yang melesat ke langit dan bumi. Anehnya, energi besar yang dihasilkan oleh bintang itu hanya terbatas dalam jangkauan Gunung Bintang Jatuh. Energi itu tidak pernah menyebar. Oleh karena itu, setiap kali hal ini terjadi, Gunung Bintang Jatuh akan sangat menyelaukan. Seperti dunia cahaya. Ini juga merupakan asal nama Gunung Bintang Jatuh. Gunung Bintang Jatuh terletak di tengah-tengah pegunungan yang sangat luas. Pegunungan yang mengelilingi Gunung Bintang Jatuh disebut Pegunungan Bintang Sembilan. Meskipun tidak seberbahaya Gunung Bintang Jatuh, itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh para kultifator biasa. Kapal Dewa itu sangat cepat. Kapal itu tiba di Pegunungan Bintang Sembilan dalam waktu 2 jam. Saat Kapal Dewa memasuki Pegunungan Sembilan Bintang, sebuah sosok emas besar tiba-tiba muncul dari kedalaman pegunungan. Itu adalah burung besar yang memancarkan cahaya yang menyelaukan. Ia memiliki sepasang sayap berlapis emas. Dengan kepakan lembut, ia terbang ke langit seperti anak panah emas. 3.942 Merasa Burung rok bersayap emas terbang ke arah Kapal Dewa bagaikan pedang tajam. Kecepatannya sangat tinggi. Ia berubah menjadi pelangi emas di udara dan tiba di depan Kapal Dewa dalam sekejap mata. Binatang Buas Ren Xiaoyao mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan dirinya sebagai pusatnya. Ki pedang yang menyala-nyala bergulung seperti lautan luas. Ini adalah domen pedang ilahi yang dipadatkan oleh Ren Xiaoyao sendiri. Pada saat yang sama, Ren Xiaoyao mengeluarkan pedang dewa hijau dan tiba-tiba menebasnya secara horizontal. Cahaya pedang yang mengerikan disertai dengan domen dewa pedang mengalir deras ke arah Golden Wingate Rock. Wah! Sepasang sayap emas burung rok bersayap emas tiba-tiba melesat. Seketika, riak energi yang mengerikan meledak di langit. Kapal dewa besar itu bergetar hebat, dan domen dewa pedang di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil. Kapal itu melonjak ke segala arah seperti ombak. Burung rok bersayap emas meraung dan segera melarikan diri ke kedalaman pegunungan. Aliran darah emas memercik di udara. Ren Xiaoyao menyingkirkan domen dewa pedang. Tubuhnya sedikit gemetar, dan wajahnya sedikit pucat. Jelas saja dia juga menderita luka-luka akibat tabrakan tadi. Kapal dewa itu terus bergerak maju. Saat memasuki lebih dalam pegunungan bintang sembilan, binatang buas raksasa yang kuat datang satu demi satu. Namun, monster raksasa yang menyerang dari belakang tidak sekuat Golden Wingate Rock, jadi Ren Xiaoyao dapat menanganinya dengan mudah. Wah! Kapal dewa perlahan mendarat di puncak gunung. Ren Xiaoyao memimpin semua orang turun dari kapal dewa. Itu gunung bintang jatuh. Tatapan Ren Xiaoyao serius saat dia menunjuk ke depan. Zuawan berdiri di dalam tim dan menatap ke depan ke arah tangan kanan Ren Xiaoyao. Dia menemukan apa yang muncul di depannya adalah sebuah lembah yang sangat luas. Lembah itu begitu dalam sehingga dia hampir tidak bisa melihat dasarnya. Gelap seperti jurang. Di sekitar lembah yang seperti jurang itu terdapat gunung-gunung besar yang menembus awan. Mereka berdiri di puncak salah satu gunung. Di tengah lembah jurang itu terdapat tiga gunung yang lebih tinggi dari gunung-gunung di sekitarnya. Ketiga gunung itu tersusun membentuk segitiga. Permukaan ketiga gunung itu berkilauan dengan cahaya bintang. Semuanya tampak bening seperti terbuat dari batu giok. Di antara tiga gunung itu, hanya ada kegelapan. Tidak mungkin melihat apa yang ada di dalamnya. Zuawan menatap ketiga gunung itu dengan mata berbinar. Menurut peta dalam jiwa ilahinya, gua awal mutlak berada di dalam ketiga gunung itu. Daerah ini memiliki segel langit terlarang yang sangat kuat. Bahkan jika seorang ahli transformasi alam dewa ingin terbang di daerah ini, itu akan agak sulit. Ayo jalan ke gunung bintang jatuh. Leluhur Charefri Manor telah menjelajahi gunung bintang jatuh selama ribuan tahun. Semuanya, kita harus bekerja sama. Jangan sampai tersesat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Ren Xiaoyao menatap dengan serius sambil terus mengingatkan semua orang. Setelah itu, dia memimpin dan menuntun semua orang turun. Lembah yang dikelilingi banyak gunung ini terlalu dalam. Ren Xiaoyao dan yang lainnya terjatuh selama setengah hari sebelum akhirnya mendarat di tanah. Kaki Zuowen mendarat di tanah, dan baru saat itulah ia mulai mengamati sekelilingnya. Dia, itu adalah rou. Titik, Zuowen, merasakan aura roh jahat. Itu bukan hanya satu roh jahat, tetapi jumlahnya tak terhitung. Keluarkan sumber cahayamu dan ikuti aku. Begitu Ren Xiaoyao mendarat, dia mengeluarkan patung batu yang memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Dia dengan cepat bergegas maju. Sisa penghuni Carefri Manor mengeluarkan patung-patung batu yang telah mereka persiapkan. Mereka membawanya di pundak mereka dan segera mengikutinya. Dalam sekejap mata, orang-orang Carefri Manor menghilang ke dalam kabut hitam. Hanya Zuowen yang berdiri diam. Mengaum. Mengaum. Raungan. Tiba-tiba, bayangan muncul dari kedalaman kabut hitam. Mereka mengeluarkan lolongan mengerikan dan bergegas menuju Zuowen. Mereka ingin mencabik-cabik Zuowen. Ketika bayangan itu mendekati Zuowen, aura umum emas misterius keluar dari tubuh Zuowen. Aura itu seperti naga sungguhan yang mengelilinginya. Roh-roh jahat yang menyerbu ke arah Zuowen semuanya dimurnikan oleh aura umum emas. Roh-roh jahat yang tidak mendekat bersembunyi jauh. Mereka tidak berani mendekati Zuowen. Ren Xiaoyao, apakah kamu mencoba membunuhku? Tatapan mata Zuowen sangat dingin. Saat Ren Xiaoyao dan yang lainnya mengeluarkan patung-patung batu dan segera pergi, Zuowen mengerti bahwa Ren Xiaoyao dan yang lainnya hanya membawanya ke sini untuk membiarkannya mati di sini. Mereka tidak benar-benar ingin membawanya ke gunung bintang jatuh. Sayangnya roh jahat itu tidak memberikan pengaruh apapun padanya. Di jurang ini, Zuowen bagaikan ikan di air. Ia tidak akan dibatasi oleh roh jahat manapun. Zuowen bergerak maju perlahan. Aura umum emas mengelilinginya, terus-menerus memurnikan roh-roh jahat di sekitarnya. Ada begitu banyak roh jahat di sini, cukup baginya untuk berkultivasi. Di kedalaman kabut hitam, Ren Xiaoyao dan yang lainnya membawa patung-patung batu dan terus berlari. Tria parubaya berbaju besi itu mengikuti Ren Xiaoyao. Dia berkata dengan sedikit khawatir, Kepala Manor, jika orang ini tidak mati dan kembali ke Hongu Sengzon untuk mengeluh tentang kita, maka carefree Manor kita akan mendapat masalah. Ren Xiaoyao mencibir dan berkata, ada banyak roh jahat di jurang sekitar gunung bintang jatuh ini, dan tidak ada kekurangan roh jahat tingkat abadi. Orang ini tidak memiliki sumber cahaya, jadi dia tidak bisa hidup lama. Lagi pula, meskipun dia cukup beruntung untuk selamat, dia tidak akan bisa melarikan diri. Portal teleportasi terdekat adalah carefree Manor milik kita. Lagi pula, aku sudah menempatkan orang-orang di luar. Jika dia melarikan diri, dia akan langsung dibunuh oleh orang-orang kita. Tria parubaya itu menganggup dan merasa lega. Ia merasa bahwa pengaturan Ren Xiaoyao masuk akal. Dengan cara ini, Zuawan tidak dapat melarikan diri meskipun ia memiliki sayap. Tuan Manor, Anda mengatakan sebelumnya bahwa jika kita ingin mendapatkan Heart of Stars, yang terbaik adalah memiliki tiga pembangkit tenaga perubahan domain dewa. Carefree Manor hanya punya dua. Bukankah agak berisiko untuk mendapatkan Heart of Stars kali ini? Tria parubaya itu berkata dengan suara berat. Ren Xiaoyao tersenyum pahit dan berkata, aku menaruh semua harapanku pada Hongu Sengzon. Kupikir dia akan mengirim murid inti, jadi kita bisa mendapatkan tiga pembangkit tenaga listrik perubahan domain dewa. Tapi aku tidak menyangka kalau murid luar yang sampah akan datang. Dan Heart of Stars tidak bisa ditunda lagi. Kalau ditunda, kita tidak akan punya kesempatan. Sekarang, kita harus mencoba meskipun berisiko. Apakah kita bisa mendapatkan Heart of Stars atau tidak, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Mendengar ini, Ria parubaya itu terdiam dan hanya mengikuti Ren Xiaoyao dalam diam. Tidak lama setelah Zhuawan, Ren Xiaoyao, dan yang lainnya memasuki jurang yang gelap, sesosok tubuh gemuk tiba-tiba muncul di puncak gunung di dekatnya. Jika Zhuawan ada di sini, dia pasti akan mengenali sosok yang gemuk ini. Dia adalah Mayuji, yang sudah lama tidak dia lihat. Mata kecil Mayuji berputar-putar, dan tatapannya jatuh pada tiga gunung berbintang di tengah jurang. Dia bergumam dengan suara rendah, sialan. Jalan menuju sistem bintang kuno di seratus wilayah luar telah ditutup. Para dewa arkaan terkutuk itu, mereka begitu sombong hingga melakukan hal yang memalukan. Berengsek. Aku hanya bisa mencari batu primordial-primordial dan memasuki sistem bintang kuno bersamanya. 3943 Di kedalaman jurang, Zhuawan perlahan melangkah maju. Aura ungu emas mengelilingi tubuhnya, terus-menerus memurnikan roh-roh jahat di sekitarnya. Ketika Zhuawan berjalan ke tengah jurang, batu katate yang tersembunyi di kedalaman dunia besar itu tiba-tiba menyala dengan cahaya ungu yang menyala-nyala dan bergetar hebat. Zhuawan berhenti. Ia berpikir sejenak dan dengan hati-hati merasakannya. Ia menyadari bahwa batu katate yang terkubur dalam di dunia besar akan segera lepas dari kendalinya. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggil batu katate. Apa yang sedang terjadi? Zhuawan tercengang. Ini adalah pertama kalinya Zhuawan melihat reaksi sebesar itu dari batu katate. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa reaksi batu katate semakin membesar. Seluruh dunia besar bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Zhuawan tahu bahwa ia harus menekan reaksi batu katate. Jika tidak, dunia besar itu mungkin akan runtuh. Itu bukanlah hal yang baik. Setelah Zhuawan nyaris menstabilkan dunia besar, cahaya ungu yang kuat tiba-tiba keluar dari kedalaman dunia besar. Kabut hitam di sekitarnya tampaknya takut pada cahaya ungu dan mundur. Cahaya ungu menyebar sejauh 10 mil penuh, mengusir kegelapan di sekitarnya. Zhuawan sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihat ada cahaya ungu 10 mil di belakangnya. Cahaya ungu menyebar, membentuk area cahaya ungu yang tumpang tindih dengan area cahaya ungu dari batu katatai. Zhuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa batu katatai bergetar lebih hebat lagi, seolah-olah sangat bersemangat. Batu primordial-primordial yang lain. Pupil mata Zhuawan mengecil. Dia langsung memikirkan sesuatu. Dia tahu bahwa hanya batu primordial-primordial, yang berasal dari sumber yang sama, yang dapat menimbulkan reaksi dahsyat seperti itu dari batu katatai. Terlebih lagi, dia samar-samar dapat melihat sosok di tengah area cahaya ungu lain di belakangnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa batu primordial kedua telah diperoleh oleh orang lain. Benda ini terlalu penting baginya. Dia tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya. Zhuawan dengan paksa menekan reaksi batu katatai dan bergegas menuju cahaya ungu di belakangnya. Aura yang mengerikan melonjak keluar. Sosok dalam cahaya ungu di belakangnya juga tercengang. Kemudian, dia bergegas menuju Zhuawan. Dia jelas telah menduga bahwa Zhuawan juga memiliki batu primordial-primordial. Dewa Matahari Zhuawan segera memanggil Dewa Matahari dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Tubuhnya menjadi bening, dan daging serta darahnya bersinar seperti batu giok. Ledakan Di persimpangan dua wilayah cahaya ungu, Zhuawan dan sosok itu saling meninju dengan ganas. Kekuatan tinju yang mengerikan itu menyapu, dan ruang di sekitarnya terdengar seperti ledakan yang mengerikan. Udara terkoyak, dan ruang itu runtuh. Ekspresi Zhuawan sedikit berubah. Ia mengeluarkan erangan teredam dan mundur puluhan langkah. Kemana pun ia lewat, tanah retak dan bumi bergetar. Sosok itu juga tidak memperoleh keuntungan sedikitpun. Dia mundur puluhan meter dengan ekspresi terkejut yang sama. Zhuawan melihat ke depan dan menemukan bahwa sosok itu sangat gemuk. Kemungkinan besar itu adalah orang gemuk. Karena cahaya ungu itu terlalu kuat, dia tidak dapat melihat dengan jelas penampilan orang itu. Dia hanya dapat melihat garis besar sosok itu. Dan entah mengapa, Zhuawan merasa akrab dengan si gendut gemuk ini. F-Asterisk cek, batu primordial-primordial itu milikku. Lihat aku menghajarmu sampai mati. Si gendut diseberangnya mengeluarkan suara yang garang dan menerkam Zhuawan lagi. Zhuawan mendengus dingin. Si gendut ini benar-benar sombong. Dia benar-benar ingin menghajarnya sampai mati. Bang-bang-bang. Keduanya mulai bertarung lagi. Riak energi warna-warni meledak seperti kembang api. Sangat berwarna, menyilaukan, dan menyilaukan. Keduanya hampir setara. Mereka bertarung dalam waktu yang lama. Zhuawan juga menemukan bahwa si gendut itu tampaknya sedang mengolah teknik primordial-primordial. Kekuatan yang ia gunakan adalah kekuatan ilahi primordial. Cahaya ungu itu sangat menakutkan. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Si gendut itu bingung dan jengkel. Dia mengeluarkan sebuah gelang merah. Gelang itu tampak sangat sederhana, seolah-olah telah tertutup debu selama bertahun-tahun. Ada banyak pola kecil di permukaannya. Pola-pola itu digariskan dan dipadukan satu sama lain. Sungguh luar biasa. Begitu gelang itu dilepas, pupil mata Zhuawan tak kuasa menahan diri untuk mengecil. Ini karena aura yang dipancarkan gelang itu terlalu mengerikan. Seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Senjata astral tingkat lima. Zhuawan tidak dapat mempercayainya. Dia sangat mengenal aura ini karena dia juga memiliki senjata astral tingkat lima. Auranya sangat mengerikan. Agak mirip dengan aura gelang ini. He he. Nak, tampaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Karena kau tahu ini adalah senjata astral tingkat lima, sebaiknya kau serahkan batu primordial kepadamu dengan patuh. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu dan membiarkanmu pergi. Si gendut di seberangnya terdengar semakin bangga. Dia bahkan terdengar sedikit sombong. Zhuawan menyipitkan matanya. Sejak awal, dia merasa bahwa pria gendut ini sangat familiar. Sekarang pria ini sudah dekat, dia langsung teringat ketika dia berbicara. Bukankah ini si gendut Mayuji? Saat itu, setelah orang ini menipunya, dia meninggalkan alam bawah dan menghilang. Dia tidak menyangka akan benar-benar bertemu orang ini lagi di sini. Mayuji. Zhuawan bertanya dengan penuh selidik. Apa? Anda benar-benar tahu nama si gendut ini? Siapa kamu? Tidak mungkin si bajingan Zhuawan itu tidak mau pergi begitu saja, kan? Teriak Mayuji. Wajah Zhuawan langsung menjadi gelap. Apa yang sedang dibicarakan si gendut sialan ini? Dia malah memarahinya begitu dia membuka mulutnya. Apakah kebenciannya terhadapnya begitu dalam? Dasar gendut, aku Zhuawan. Dasar bajingan, kau benar-benar memfitnahku seperti ini. Kata Zhuawan dengan keras. Ma Yuji terkejut. Karena cahaya ungu, dia tidak bisa melihat wajah Zhuawan. Sekarang setelah dia mendengarkan dengan saksama, dia menemukan bahwa itu memang suara Zhuawan. He he. Jadi ini saudara Zhuo. Dunia ini benar-benar sempit. Kita juga bisa dianggap sebagai saudara yang sedang dalam kesulitan. Kau benar-benar memiliki batu primordial-primordial di tubuhmu. Itu benar-benar bantuan yang tepat waktu. Kau dan aku adalah saudara. Aku tidak akan mempersulitmu. Kau serahkan batu itu padaku, dan kita akan berpisah. Kita tidak akan mencampuri urusan masing-masing. Kata Ma Yuji sambil terkekeh. Zhuawan mencibir dalam hatinya. Si gendut sialan ini berbohong. Siapa saudaranya yang sedang dalam kesulitan? Siapa yang akan memberinya bantuan tepat waktu? Saudaraku Ma, aku berada dalam situasi yang jauh lebih sulit daripada kamu. Batu primordial-primordial terlalu penting bagiku. Bagaimana dengan ini? Serahkan batu primordial-primordialmu kepadaku. Kalau begitu, enyahlah. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Kata Zhuawan. Ma Yuji merasa gugup dan jengkel. Zhuawan ini masih berani bersikap sombong di depannya. Saudara Zhuo, tidakkah kamu melihat gelang ini di tanganku? Ini adalah senjata astral tier 5 yang asli. Mengalahkanmu seperti memukul tikus. Senjata ini dapat dengan mudah menghancurkanmu. 3944 Zhuawan mencibir dalam hatinya. Dia mundur beberapa langkah dan menggelengkan kepalanya. Sudahku bilang aku tidak akan menyerahkan batu primordial-primordial. Sebaliknya, batu primordial-primordial di tubuhmu adalah milikku. Sambil berbicara, Zhuawan mengeluarkan embryo pedang ungu emas. Seketika, cahaya ungu emas yang menyala membumbung tinggi ke langit seperti pelangi panjang, memercik dan menerangi langit. Garis-garis ki pedang berwarna ungu emas yang mengerikan melingkari embryo pedang seperti ikan kecil yang lincah, terus berenang dan memancarkan kekuatan yang sulit dilihat. Senjata astral tingkat 5, kau juga ternyata punya satu. Ma Yuji langsung mengalami sakit kepala yang tak henti-hentinya. Tidak heran Zhuawan ini tidak hanya tidak melarikan diri setelah mengeluarkan senjata astral tingkat 5, tetapi malah tetap di tempatnya. Jadi ternyata orang ini cukup percaya diri. Mari kita berhenti untuk saat ini. Bahkan jika kita bertarung, kita berdua akan menderita pada akhirnya. Tidak perlu bertarung. Ma Yuji buru-buru berkata. Zhuawan berkata dengan dingin, kita harus bertarung. Batu primordial-primordial terlalu penting bagiku. Itu terkait dengan kultivasi masa depanku. Ma Yuji berkata dengan heran, sepertinya kamu juga telah mengembangkan teknik primordial-primordial. Iya, tapi teknik primordial-primordial di batu primordial-primordialku belum lengkap. Jika aku tidak dapat menemukan teknik yang lengkap, akan sulit bagiku untuk terus maju. Kata Zhuawan sambil mengerutkan kening. Ma Yuji terkekeh. Kamu seharusnya memiliki batu primordial-primordial pertama, batu kata agung, kan? Saya memiliki batu kata kuno, dan teknik yang tercatat di sana adalah teknik lanjutan yang tercatat di batu Anda. Mata Zhuawan menyipit, dan niat membunuh melonjak. Embryo pedang ungu emas yang mengambang di sampingnya melonjak dengan ki pedang ungu emas yang sangat kuat, seolah-olah akan segera menyerang Ma Yuji. Saudara Zhuo, jangan gegabuh. Aku mengatakan ini kepadamu karena aku ingin bekerja sama denganmu. Kata Ma Yuji. Zhuawan mencibir. Ma Yuji ini selalu ingin menipunya setiap kali dia bekerja sama dengannya. Dia akan menjadi orang bodoh jika mempercayainya. Ketika Ma Yuji melihat Zhuawan tidak mengatakan apa-apa dan embryo pedang ungu emas masih mengeluarkan cahaya pedang yang tajam, dia tahu bahwa Zhuawan tidak mempercayainya. Saudara Zhuo, aku bersumpah demi surga bahwa aku dengan tulus ingin bekerja sama denganmu kali ini. Lagipula, tidakkah kau menginginkan tindak lanjut dari teknik Grand Miss Primordial? Ada metode kultivasi lanjutan dalam kata batu kuno pada diriku. Kau dan aku dapat bertukar metode kultivasi. Dengan begitu, kalian dapat terus berkultivasi, kan? Kata Ma Yuji. Mendengar ini, Zhuawan tergoda. Meskipun batu Primordial Grand Miss sendiri adalah harta karun tertinggi, dan sangat bermanfaat bagi kemampuan pemahaman Zhuawan, yang paling dibutuhkan Zhuawan saat ini adalah metode kultivasi teknik Primordial Grand Miss. Jika Anda memberi saya metode kultivasi batu kata kuno, saya akan bekerja sama dengan Anda. Kata Zhuawan. Ma Yuji mencibir, tidak mungkin aku menyerahkannya kepadamu. Kamu dan aku harus menukarnya. Ini adalah dasar kerja sama. Mendengar ini, Zhuawan memikirkannya dan akhirnya tetap setuju dengan Ma Yuji. Dia juga tahu bahwa sekalipun dia mengerahkan segenap tenaganya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Ma Yuji, apalagi mendapatkan batu Primordial Grand Miss darinya. Setelah itu, kedua orang itu masing-masing mengekstrak sebagian metode kultivasi teknik Grand Miss Primordial pada diri mereka, menjadikannya kepingan giok, dan kemudian saling bertukar. Setelah Zhuawan memperoleh slip giok Ma Yuji, ia memeriksa dan menyimpulkan dengan saksama. Baru setelah menemukan bahwa tidak ada kesalahan, ia menyimpannya dengan mudah. Hanya setelah dia melihat metode kultivasi Ma Yuji, dia mengetahui pembagian khusus dari alam bebas agung setelah alam penghancur surga. Tidak banyak alam semesta yang bebas dari kekhawatiran, hanya empat. Yaitu kesengsaraan besar semesta, aspek semesta, cahaya bintang kuno terbalik, dan teknik segudang kembali ke satu. Dan metode kultivasi Ma Yuji hanya bisa dikultivasikan hingga kesengsaraan besar alam semesta. Pada saat yang sama ketika Zhuawan memeriksa slip giok, Ma Yuji juga memeriksa dengan saksama. Baru setelah menemukan bahwa tidak ada kesalahan, dia menyimpannya dengan puas. Sementara Zhuawan menatap Ma Yuji, dia berkata dengan suara rendah, Saudara Ma, saat itu, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda berasal dari zaman kuno. Zaman kuno yang Anda bicarakan, apakah itu sistem bintang kuno? Mata Ma Yuji berkedip, dan dia berkata, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Saya hanya penasaran, sistem bintang kuno telah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan dunia tingkat tinggi seperti seratus alam luar begitu tidak berarti dan rendah di hadapan sistem bintang kuno. Jika Saudara Ma benar-benar berasal dari sistem bintang kuno, bukankah itu terlalu memalukan bagi sistem bintang kuno? Kata Zhuawan sambil tersenyum tipis. Ma Yuji sangat marah dan berkata, apa-apaan yang kau tahu? Saat itu, aku juga salah satu dewa kuno yang sangat mulia. Ini semua salahku karena mengambil langkah yang salah dan gagal melewati bencana primordial, hampir mati dan Dao menghilang. Kau sama sekali tidak mengerti kengerian bencana primordial. Mayoritas dewa kuno mungkin tidak mampu melewati bencana primordial. Aku masih bisa bereinkarnasi setelah gagal melewati bencana, itu sudah sangat mengesankan. Tak lama kemudian, Ma Yuji menyadari sesuatu dan segera terdiam. Dia menatap tajam ke arah Zhuawan dan berkata, Bocah, kau menipuku. Zhuawan mengangkat bahu, tetapi dia cukup terkejut dalam hatinya. Dia tidak menyangka Ma Yuji menjadi dewa dari sistem bintang kuno saat itu. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang sistem bintang kuno, dia pernah mendengar tentang dewa-dewa kuno di seratus alam luar. Dikatakan bahwa makhluk-makhluk dalam sistem bintang kuno adalah dewa-dewa kuno. Mereka sangat langka, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Mereka dapat menghancurkan seratus alam luar dengan jentikan tangan mereka. Ma Yuji ternyata memiliki asal-usul yang luar biasa. Tidak heran metode si gendut sialan ini begitu kuat. Bahkan Zhuawan pun ditekan oleh si gendut sialan ini. Zhuawan juga sangat penasaran dengan apa yang disebut sebagai bencana primordial, tetapi dia sengaja menyelidikinya kemudian. Ma Yuji tetap diam dan tidak ingin memberitahu Zhuawan lebih banyak tentang sistem bintang kuno. Masih ada batu primordial-primordial di Gua Primordial Gunung Bintang Jatuh. Jika kau dan aku ingin mendapatkan batu primordial-primordial ini, kita harus bekerja sama. Ma Yuji berkata kepada Zhuawan sambil melangkah maju. Bagaimana kita harus mendistribusikan batu primordial ini? Tanya Zhuawan. Itu milik siapapun yang mendapatkannya. Namun, pihak yang mendapatkannya harus membagikan mantranya. Inilah dasar kerjasama kita. Kata Ma Yuji. Zhuawan mengangguk. Saran Ma Yuji sangat masuk akal. Terlebih lagi, mereka berdua telah bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa mereka tidak akan bertindak gegabuh dalam memperebutkan batu primordial ketiga. Sementara Ma Yuji dan Zhuawan masih melakukan perjalanan di jurang yang gelap, Ren Xiaoyao dan yang lainnya telah tiba di luar Gunung Bintang Jatuh. Tiga Gunung Bintang Jatuh menembus awan. Gunung-gunung itu seperti batu giyok dan bersinar dengan bintik-bintik cahaya bintang. Gunung-gunung itu indah dan berwarna-warni. Daerah di sekitar Gunung Bintang Jatuh diselimuti cahaya bintang. Tidak ada roh jahat yang berani mendekat. Oleh karena itu, penduduk Carefree Mountain Villa menyimpan patung-patung batu tersebut. Ren Xiaoyao tiba di celah antara dua gunung. Matanya tampak serius saat dia mengeluarkan jimat emas dan melemparkannya. Jimat itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan mendarat di antara dua gunung. Seketika, riak-riak dahsyat muncul di sana, seperti riak-riak air, menyebar ke segala arah. Setelah beberapa saat, riak-riak itu berhenti dan sebuah cincin setinggi manusia muncul. Cepatlah, jimat ini tidak akan bertahan lama. 3945 Zuawan mencibir dalam hatinya. Dia mundur beberapa langkah dan menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang aku tidak akan menyerahkan batu primordial-primordial. Sebaliknya, batu primordial-primordial di tubuhmu adalah milikku. Sambil berbicara, Zuawan mengeluarkan embryo pedang ungu emas. Seketika, cahaya ungu emas yang menyala membumbung tinggi ke langit seperti pelangi panjang, memercik dan menerangi langit. Garis-garis kipedang berwarna ungu emas yang mengerikan melingkari embryo pedang seperti ikan kecil yang lincah, terus berenang dan memancarkan kekuatan yang sulit dilihat. Senjata astral tingkat lima, kau juga ternyata punya satu. Mayuji langsung mengalami sakit kepala yang tak henti-hentinya. Tidak heran Zuawan ini tidak hanya tidak melarikan diri setelah mengeluarkan senjata astral tingkat lima, tetapi malah tetap di tempatnya. Jadi ternyata orang ini cukup percaya diri. Mari kita berhenti untuk saat ini. Bahkan jika kita bertarung, kita berdua akan menderita pada akhirnya. Tidak perlu bertarung. Mayuji buru-buru berkata. Zuawan berkata dengan dingin, kita harus bertarung. Batu primordial-primordial terlalu penting bagiku. Itu terkait dengan kultivasi masa depanku. Mayuji berkata dengan heran, sepertinya kamu juga telah mengembangkan teknik primordial-primordial. Iya, tapi teknik primordial-primordial di batu primordial-primordial ku belum lengkap. Jika aku tidak dapat menemukan teknik yang lengkap, akan sulit bagiku untuk terus maju. Kata Zuawan sambil mengerutkan kening. Mayuji terkekeh. Kamu seharusnya memiliki batu primordial-primordial pertama, batu kata agung, kan? Saya memiliki batu kata kuno, dan teknik yang tercatat di sana adalah teknik lanjutan yang tercatat di batu Anda. Mata Zuawan menyipit, dan niat membunuh melonjak. Embryo pedang ungu emas yang mengambang di sampingnya melonjak dengan ki pedang ungu emas yang sangat kuat, seolah-olah akan segera menyerang Mayuji. Saudara Zuo, jangan gegabuh. Aku mengatakan ini kepadamu karena aku ingin bekerja sama denganmu. Kata Mayuji. Zuawan mencibir. Mayuji ini selalu ingin menipunya setiap kali dia bekerja sama dengannya. Dia akan menjadi orang bodoh jika mempercayainya. Ketika Mayuji melihat Zuawan tidak mengatakan apa-apa dan embryo pedang ungu emas masih mengeluarkan cahaya pedang yang tajam, dia tahu bahwa Zuawan tidak mempercayainya. Saudara Zuo, aku bersumpah demi surga bahwa aku dengan tulus ingin bekerja sama denganmu kali ini. Lagipula, tidakkah kau menginginkan tindak lanjut dari teknik Grand Miss Primordial? Ada metode kultivasi lanjutan dalam kata batu kuno pada diriku. Kau dan aku dapat bertukar metode kultivasi. Dengan begitu, kalian dapat terus berkultivasi, kan? Kata Mayuji. Mendengar ini, Zuawan tergoda. Meskipun batu primordial Grand Miss sendiri adalah harta karun tertinggi, dan sangat bermanfaat bagi kemampuan pemahaman Zuawan, yang paling dibutuhkan Zuawan saat ini adalah metode kultivasi teknik primordial Grand Miss. Jika Anda memberi saya metode kultivasi batu kata kuno, saya akan bekerja sama dengan Anda. Kata Zuawan. Mayuji mencibir, tidak mungkin aku menyerahkannya kepadamu. Kamu dan aku harus menukarnya. Ini adalah dasar kerjasama. Mendengar ini, Zuawan memikirkannya dan akhirnya tetap setuju dengan Mayuji. Dia juga tahu bahwa sekalipun dia mengerahkan segenap tenaganya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Mayuji, apalagi mendapatkan batu primordial Grand Miss darinya. Setelah itu, kedua orang itu masing-masing mengekstrak sebagian metode kultivasi teknik Grand Miss primordial pada diri mereka, menjadikannya kepingan giok, dan kemudian saling bertukar. Setelah Zuawan memperoleh slip giok Mayuji, ia memeriksa dan menyimpulkan dengan saksama. Baru setelah menemukan bahwa tidak ada kesalahan, ia menyimpannya dengan mudah. Hanya setelah dia melihat metode kultivasi Mayuji, dia mengetahui pembagian khusus dari alam bebas agung setelah alam penghancur surga. Tidak banyak alam semesta yang bebas dari kekhawatiran, hanya empat. Yaitu kesengsaraan besar semesta, aspek semesta, cahaya bintang kuno terbalik, dan teknik segudang kembali ke satu. Dan metode kultivasi Mayuji hanya bisa dikultivasikan hingga kesengsaraan besar alam semesta. Pada saat yang sama ketika Zuawan memeriksa slip giok, Mayuji juga memeriksa dengan saksama. Baru setelah menemukan bahwa tidak ada kesalahan, dia menyimpannya dengan puas. Sementara Zuawan menatap Mayuji, dia berkata dengan suara rendah, Saudara Ma, saat itu, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda berasal dari zaman kuno. Zaman kuno yang Anda bicarakan, apakah itu sistem bintang kuno? Mata Mayuji berkedip, dan dia berkata, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Saya hanya penasaran. Sistem bintang kuno telah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan dunia tingkat tinggi seperti seratus alam luar begitu tidak berarti dan rendah di hadapan sistem bintang kuno. Jika Saudara Ma benar-benar berasal dari sistem bintang kuno, bukankah itu terlalu memalukan bagi sistem bintang kuno? Kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Mayuji sangat marah dan berkata, apa-apaan yang kau tahu? Saat itu, aku juga salah satu dewa kuno yang sangat mulia. Ini semua salahku karena mengambil langkah yang salah dan gagal melewati bencana primordial, hampir mati dan Dao menghilang. Kau sama sekali tidak mengerti kengerian bencana primordial. Mayoritas dewa kuno mungkin tidak mampu melewati bencana primordial. Aku masih bisa bereinkarnasi setelah gagal melewati bencana, itu sudah sangat mengesankan. Tak lama kemudian, Mayuji menyadari sesuatu dan segera terdiam. Dia menatap tajam ke arah Zuawan dan berkata, Bocah, kau menipuku. Zuawan mengangkat bahu, tetapi dia cukup terkejut dalam hatinya. Dia tidak menyangka Mayuji menjadi dewa dari sistem bintang kuno saat itu. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang sistem bintang kuno, dia pernah mendengar tentang dewa-dewa kuno di seratus alam luar. Dikatakan bahwa makhluk-makhluk dalam sistem bintang kuno adalah dewa-dewa kuno. Mereka sangat langka, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Mereka dapat menghancurkan seratus alam luar dengan jentikan tangan mereka. Mayuji ternyata memiliki asal-usul yang luar biasa. Tidak heran metode si gendut sialan ini begitu kuat. Bahkan Zuawan pun ditekan oleh si gendut sialan ini. Zuawan juga sangat penasaran dengan apa yang disebut sebagai bencana primordial, tetapi dia sengaja menyelidikinya kemudian. Mayuji tetap diam dan tidak ingin memberitahu Zuawan lebih banyak tentang sistem bintang kuno. Masih ada batu primordial-primordial di gua primordial gunung bintang jatuh. Jika kau dan aku ingin mendapatkan batu primordial-primordial ini, kita harus bekerja sama. Mayuji berkata kepada Zuawan sambil melangkah maju. Bagaimana kita harus mendistribusikan batu primordial ini? Tanya Zuawan. Itu milik siapapun yang mendapatkannya. Namun, pihak yang mendapatkannya harus membagikan mantranya. Inilah dasar kerja sama kita. Kata Mayuji. Zuawan mengangguk. Saran Mayuji sangat masuk akal. Terlebih lagi, mereka berdua telah bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa mereka tidak akan bertindak gegabuh dalam memperebutkan batu primordial ketiga. Sementara Mayuji dan Zuawan masih melakukan perjalanan di jurang yang gelap, Ren Xiaoyao dan yang lainnya telah tiba di luar gunung bintang jatuh. Tiga gunung bintang jatuh menembus awan. Gunung-gunung itu seperti batu giyok dan bersinar dengan bintik-bintik cahaya bintang. Gunung-gunung itu indah dan berwarna-warni. Daerah di sekitar gunung bintang jatuh diselimuti cahaya bintang. Tidak ada roh jahat yang berani mendekat. Oleh karena itu, penduduk Carefree Mountain Villa menyimpan patung-patung batu tersebut. Ren Xiaoyao tiba di celah antara dua gunung. Matanya tampak serius saat dia mengeluarkan jimat emas dan melemparkannya. Jimat itu memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan dan mendarat di antara dua gunung. Seketika, riak-riak dahsyat muncul di sana, seperti riak-riak air, menyebar ke segala arah. Setelah beberapa saat, riak-riak itu berhenti dan sebuah cincin setinggi manusia muncul. Cepatlah, jimat ini tidak akan bertahan lama. 3946 Embryo pedang ungu emas itu berputar di sekitar tubuh Zuawan saat ki pedang ungu emas menyebar. Air kolam di sekitarnya menghindarinya seolah-olah itu adalah wabah, tidak berani mendekati Zuawan. Tiba-tiba, sebuah sosok melayang dari dasar kolam. Zuawan menyipitkan matanya saat embryo pedang ungu emas di sampingnya menembakkan ki pedang ungu emas dan menghancurkan sosok itu. Wah! Sosok itu tenggelam hampir 100 meter di bawah pedang ki dan melayang lagi. Sosok itu bahkan tidak mengeluarkan suara dan tidak bernyawa. Zuawan dan Mayuji saling berpandangan dan dengan hati-hati menghindari sosok itu. Ketika sosok itu melayang dekat ke arah mereka berdua, Zuawan melihat bahwa sosok itu telah lama mati. Zuawan memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa itu adalah seorang wanita tua. Seluruh tubuhnya layu dan dimakan oleh debu cahaya bintang, berubah menjadi mayat kering. Zuawan juga mengenal wanita tua ini. Dia adalah seorang kultifator tingkat tinggi dari carefrimanor dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Melihat kondisi mayat ini, kemungkinan besar dia baru saja meninggal. Tatapan mata Zuawan berubah serius. Tampaknya kedalaman kolam itu tidak sederhana. Dia harus lebih berhati-hati. Sekitar satu jam kemudian, Zuawan dan Mayuji tiba di dasar kolam. Mereka melihat cahaya bintang yang menyala-nyala terbit dari bawah, bersinar terang. Area di dasar kolam itu sangat luas. Di bagian tengahnya, sebenarnya ada sebuah bukit kecil. Bukit kecil ini seluruhnya berwarna kemasan, seolah terbuat dari emas yang berkilauan. Di puncak bukit, ada tiga kristal tak beraturan seukuran telapak tangan yang tergeletak dengan tenang. Permukaan kristal ini berkilauan dengan cahaya bintang dan melonjak dengan cahaya bintang yang tak berujung, menerangi seluruh kolam. Jantung bintang. Mata Zuawan berbinar. Dia segera menyadari bahwa kristal berkilauan ini adalah jantung bintang. Dia juga menyadari bahwa jantung bintang dipenuhi dengan energi kekacauan yang sangat kaya. Dia berada satu mil jauhnya dari Heart of Stars, tetapi dia masih bisa merasakan energi keos yang begitu kaya. Jelas terlihat betapa kaya-nya energi keos yang terkandung di dalam Heart of Stars. Hah? Itu sebenarnya adalah Heart of Stars? Tuan gendut ini benar-benar diberkat iah. Aku benar-benar menemukan Heart of Stars. Ini adalah sumber energi terbaik untuk kultivasi. Jauh lebih baik daripada ratusan dan ribuan pembuluh darah spiritual kekacauan kelas atas. Mata Mayuji menyala dengan penuh gairah saat dia menjilati bibirnya dan terkekeh. Pada saat ini, ada empat sosok di sekitar bukit kecil itu. Mereka bersama-sama memanggil kuali perunggu besar dan menggunakannya untuk mengumpulkan tiga hati bintang di bukit itu. Namun, bukit kecil itu tidak biasa. Bukit itu memancarkan cahaya ilahi yang tak berujung dan menghalangi kuali perunggu besar, melindungi tiga jantung bintang. Kedatangan Zhuowen dan Mayuji tentu saja menarik perhatian keempat orang itu. Itu kamu. Kamu sebenarnya tidak mati. Ren Xiaoyao adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menatap Zhuowen, yang berada di samping Mayuji, dengan tidak percaya. Segera setelah itu, pria Parubaya dan Ren Rong di sampingnya juga menatap Zhuowen dengan tak percaya. Selain itu, orang lainnya juga seorang lelaki tua dengan kekuatan yang mengagumkan. Dia juga berada pada tahap awal transformasi alam dewa. Kekuatannya mengagumkan. Kakek, kalian berdua teruslah mengumpulkan Heart of Stars. Serahkan keduanya padaku. Ren Rong menarik tangannya dan meninggalkan gunung emas itu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di depan Zhuowen dan Mayuji. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu, murid luar Hongu Sengson, benar-benar bisa datang ke sini dan tidak mati. Aku mengagumi keberuntunganmu. Tapi, keberuntunganmu berakhir di sini. Kalian berdua akan mati di sini. Mata indah Ren Rong dipenuhi dengan penghinaan. Dia mengangkat dagunya seperti burung merak yang bangga. Dia tidak menaruh Zhuowen dan Mayuji di matanya. Kelopak mata Ren Xiao Yao berkedut. Ia menatap tajam ke arah embryo pedang emas ungu dan gelang merah tua di sekitar tubuh Zhuowen dan Mayuji. Ia terkejut. Dia menyadari bahwa entah itu embryo pedang emas ungu atau gelang merah tua, aura di permukaannya sangat mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada kuali perunggunya. Kuali perunggu miliknya sudah menjadi senjata astral kelas 4. Aura senjata astral kedua orang ini lebih kuat dari kuali perunggu miliknya. Mereka jelas merupakan senjata astral kelas 5. Rong, R, cepatlah kembali. Kau sama sekali bukan tandingan mereka berdua. Ren Xiao Yao meraung. Ren Rong tidak peduli dan berkata, Kakek, jangan khawatir. Aku bisa menyingkirkan kedua orang tidak berguna ini dengan mudah. Dalam pandangan Ren Rong, Zhuowen adalah murid luar Hongu Sengzon, dan kultifasinya pasti belum mencapai perubahan Yin Yang. Mayuji bepergian dengan Zhuowen, jadi kultifasinya secara alami tidak terlalu bagus. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua bisa datang ke sini dan tidak mati. Bagaimana mungkin semudah itu? Pergilah ke neraka, kalian berdua orang tak berguna. Ren Rong mengeluarkan pedang suci yang bersinar dengan cahaya suci. Dia bergegas menuju Zhuowen dan Mayuji secepat kilat. Dia menebas dengan pedang di tangan kanannya. Cahaya pedang yang mengerikan menyebar dan benar-benar menyelimuti mereka berdua dalam cahaya pedang yang tak berujung. Kau sedang mencari kematian. Mayuji mendengus dingin. Dengan satu pikiran, cahaya merah menyala keluar dari gelang merah itu. Cahaya itu sangat cepat dan langsung menembus gelabela Ren Rong. Ren Rong bahkan tidak bergegas menghampiri mereka berdua. Gelabelanya tertusuk, dan jiwa ilahinya hancur. Dia jatuh ke tanah dari udara dan dikelilingi oleh debu cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, Rong, R. Ren Xiaoyao sangat marah. Kuali perunggu di atas kepalanya bahkan lebih tidak stabil dan bergetar hebat. Kepala Vila, tenanglah. Wajah lelaki setengah baya dan lelaki tua itu berubah drastis. Mereka dengan cepat menstabilkan kuali perunggu itu. Sekarang mereka berada dalam situasi yang sulit. Jika mereka memindahkan kuali perunggu seperti ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut jantung bintang. Dan keduanya juga penuh dengan kengerian. Bukankah Zuawan adalah murid luar Hongu Sengson? Mengapa dia memiliki senjata astral yang begitu mengerikan? Apakah itu sesuatu yang bisa dimiliki oleh murid luar? Keluar dari sini. Ketiga inti bintang ini pasti milikku. Mayuji berteriak dengan arogan kepada mereka bertiga sambil mengangkat hidungnya ke atas. Ren Xiaoyao akhirnya tenang. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Zuawan dengan dingin. Kemudian ia menatap Mayuji dan berkata dengan sopan, Rekan kultifator, saya dari Vila bebas kekhawatiran. Saya rasa Anda pasti pernah mendengarnya. Kamu dan aku tidak punya dendam. Silakan pergi. Aku, Ren Xiaoyao, tidak akan mempersulitmu. Mayuji mengangkat kepalanya lebih tinggi lagi. Hidungnya hampir mencapai bagian belakang. Dia berkata dengan nada meremehkan, Apa itu Vila bebas beban? Saya belum pernah mendengarnya. Omong kosong macam apa itu? Apakah kau pikir aku akan pergi hanya karena kau memintaku? Apakah kau pikir aku tidak peduli dengan reputasiku? Wajah Ren Xiaoyao tiba-tiba menjadi gelap. Si gendut sialan ini terlalu sombong. Dia mengejek Vila carefree dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Rekan kultifator, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu dan aku tidak punya dendam. Tidak perlu menjadi musuh karena ini. Bagaimanapun juga, Vila carefree bukanlah sekte kecil. Kata Ren Xiaoyao. 3947 Tuanku, kita hanya bisa menyerah pada Heart of Stars. Mereka berdua mengincar kita dengan penuh nafsu. Jika kita teruskan, mereka mungkin akan memanfaatkan kita. Pria parubaya itu menyampaikan suaranya kepada Ren Xiaoyao. Meskipun Ren Xiaoyao tidak mau menyerah, dia tahu bahwa pria parubaya itu benar. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan Heart of Stars. Begitu dia berhasil memperoleh Heart of the Stars, Mayuji dan Zuowen pasti akan bergerak. Itu sama sekali tidak sepadan. Lebih baik berurusan dengan Mayuji dan Zuowen terlebih dahulu sebelum memikirkan cara untuk memperoleh Heart of the Stars. Ren Xiaoyao mendengus dan menyingkirkan kuali perunggu. Setelah kuali perunggu itu disimpan, cahaya keilahian yang tak terbatas di bukit kecil di kedalaman laut surut dan kembali normal. Kemudian, Ren Xiaoyao, pria parubaya, dan pria tua lainnya menatap dingin ke arah Mayuji dan Zuowen. Mayuji melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, kau bisa tersesat. Jangan muncul di hadapanku lagi. Percaya atau tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Kau sedang mencari kematian. Pria parubaya itu sangat marah dan kekuatan yang membara meletus dari tubuhnya. Sebuah wilayah yang sangat besar melonjak keluar darinya dan bayangan pedang geng jin yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Zuowen tampak serius. Cara Fri Manor memang luar biasa. Ada tiga pembangkit tenaga listrik alam perubahan domen dewa dan pria parubaya itu adalah pembangkit tenaga listrik alam perubahan domen dewa tahap awal. Sampah. Mayuji mengumpat dengan keras, tetapi matanya menunjukkan ekspresi waspada. Dia mengeluarkan gelang merah di tangannya, dan cahaya merah tak berujung memancar keluar. Setelah itu, cahaya itu mengembun menjadi titik cahaya merah, yang melesat keluar dengan dahsyat ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu mendengus dan melambaikan telapak tangan kanannya. Tiba-tiba, geng jin ki yang tak berujung membentuk bayangan pedang emas yang mengerikan dan melesat ke arah Mayuji. Bang. 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 Titik cahaya merah dan bayangan pedang emas bertabrakan dan tsunami yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari dasar kolam. Air kolam di sekitarnya berputar dengan kecepatan tinggi dan membentuk naga air mengerikan yang mengalir dengan cepat. Titik cahaya merah itu tampak biasa saja, tetapi kekuatannya luar biasa besar. Dengan kilatan cahaya merah, titik cahaya merah itu menembus wilayah pria parubaya itu dan melesat ke arah gelabelannya. Pupil mata pria parubaya itu mengecil. Reaksinya tidak lambat, dan dia buru-buru menghindar. Namun, titik lampu merah itu terlalu cepat. Meskipun ia berhasil menghindari hantaman di bagian vital, bahunya tertusuk. Panas yang menyengat membakar tangan kanannya dan bahkan bahunya menjadi abu. Pria parubaya itu menjerit dan menabrak bukit kecil di belakangnya. Seketika itu juga bukit kecil itu memancarkan cahaya keilahian yang tak terbatas. Cahaya ilahi itu terlalu menakutkan. Itu seperti tsunami yang menenggelamkan pria parubaya itu. Pria parubaya itu berteriak berulang-ulang. Ia nyaris tidak berhasil meninggalkan bukit kecil itu, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi luka-luka yang mengerikan. Ia memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Bajingan, dari mana asal bukit bawah laut ini? Mengerikan sekali. Mata Mayuji dipenuhi ketakutan saat dia melihat bukit kecil yang menampung tiga inti bintang. Ekspresi Ren Xiaoyao dan lelaki tua itu sedikit berubah. Lelaki tua itu buru-buru membantu lelaki setengah bayah itu berdiri, matanya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki setengah bayah yang baru saja mencapai tahap transformasi alam dewa ternyata tidak sebanding dengan Mayuji. Gelang merah di tanganmu benar-benar senjata astral tingkat lima. Ren Xiaoyao sedikit mengernyit. Dia tahu betapa mengerikannya senjata astral tingkat lima. Bahkan jika dia memiliki senjata astral tingkat empat, dia tetap tidak mau melawan senjata astral tingkat lima secara langsung. Terlebih lagi, senjata astral tingkat lima sangat sulit dikendalikan. Orang ini mampu menggunakannya dengan sangat terampil. Jelaslah bahwa kekuatan si gendut ini sangat kuat. Mayuji merasa sangat puas. Dia berkata, orang tua, setidaknya kamu memiliki sedikit pengetahuan. Ini adalah senjata astral tingkat lima. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lebih baik kamu pergi saja. Kalau tidak, si gendut ini akan menyerangmu. Ekspresi Ren Xiaoyao tampak buruk, tetapi dia segera tenang. Dia berkata dengan suara yang dalam, rekan taois, bagaimana kalau kita bekerja sama? Asal kita bergabung dan memperoleh inti bintang, aku hanya akan mengambil satu dan memberikan dua lainnya kepadamu. Akan tetapi, sebelum kita memperoleh inti bintang, kita akan bergabung dan menyingkirkan pemuda di sampingmu ini. Dia adalah murid Hongwu Sengson. Jika dia kembali hidup-hidup dan memberitahu Hongwu Sengson, berita tentang kita yang memperoleh inti bintang akan terungkap. Ren Xiaoyao menunjuk Zuawan di samping Mayuji, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Zuawan menyipitkan matanya dan menatap Ren Xiaoyao dengan dingin. Ren Xiaoyao ini benar-benar penjahat. Awalnya, dia membiarkannya memasuki gunung bintang jatuh, meninggalkannya sendirian, dan membiarkannya mati dalam pesona jahat gunung bintang jatuh. Sekarang dia melihat bahwa dia tidak mati, dia sebenarnya berencana untuk bergabung dengan Mayuji untuk membunuhnya. Hatinya benar-benar kejam. Mayuji juga menunjukkan ekspresi aneh, tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap Ren Xiaoyao dengan sinis. Agaknya, Ren Xiaoyao ini juga tidak menyadari bahwa embryo pedang emas ungu yang berputar di tubuh Zuowen juga merupakan senjata bintang tingkat kelima. Atau mungkin, Ren Xiaoyao menyadari bahwa embryo pedang emas ungu di tubuh Zuowen adalah senjata astral tingkat lima. Hanya saja dia tahu bahwa dia dan Zuowen telah bermusuhan, jadi dia ingin melenyapkan Zuowen sesegera mungkin. Ren Xiaoyao juga merasa ekspresi Mayuji agak aneh. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin terus membujuk Mayuji, tetapi ia diselah oleh Zuowen. Tuan Villa Ren, aku menerima tugas dari Hongu Sengzon dan datang untuk membantumu dengan niat baik, tetapi kau menyembunyikan sesuatu dariku. Setelah memasuki gunung bintang jatuh, kau bahkan meninggalkanku dan membiarkan pesona jahat yang tak berujung melahapku. Sekarang aku belum mati. Aku ada di depanmu, tapi kamu masih tidak mau bertobat dan ingin bergabung dengan saudara mau untuk membunuhku. Aku hanya ingin bertanya padamu. Dari awal hingga akhir, apakah aku, Zuowen, pernah menyakitimu atau siapapun di Villa Carefree-mu? Suara Zuowen tenang, tetapi tubuhnya perlahan-lahan dipenuhi aura yang menakutkan, seolah-olah binatang buas yang tertidur di tubuhnya perlahan-lahan terbangun. Niat membunuh yang mengerikan tampaknya telah terwujud dari matanya. Auranya seperti air mendidih, menyebabkan air di kolam sekitarnya mendidih. Ren Xiaoyao tercengang. Zuowen benar. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah melakukan apapun yang dapat menyakiti Villa Carefree. Semua yang dilakukannya ditujukan kepada Zuowen. Sejak awal, dia mengira Zuowen adalah sampah lemah yang telah meninggalkannya di Gunung Bintang jatuh dan membiarkannya mati di sana. Sekarang, melihat bahwa Zuowen belum mati dan memiliki senjata astral tingkat 5, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Zuowen akan membalas dendam padanya, jadi dia mengusulkan untuk bergabung dengan Mayuji untuk membunuh Zuowen. Bahkan cucunya, Ren Rong, tidak dibunuh oleh Zuowen, tetapi oleh Mayuji. Namun Ren Xiaoyao juga tahu bahwa sekarang, dia telah benar-benar menyinggung Zuowen. Kedua belah pihak telah membentuk perseteruan yang mematikan, dan masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan dengan damai. Rekan kultifator, silakan bergabung dengan kami untuk membunuh orang ini. Ren Xiaoyao menggertakan giginya dan menangkupkan tinjunya ke arah Mayuji. Zuowen menyeringai, menatap Mayuji, dan berkata, Saudarama, apakah kamu ingin bergabung dengan mereka untuk membunuhku? 3948 Zuowen tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Mayuji sudah menyatakan pendiriannya. Mengenai omong kosong yang dikatakan orang ini tentang berteman, dia sama sekali mengabaikannya. Kalau begitu, kau dan aku akan membunuh ketiga orang ini bersama-sama. Kata Zuowen. Tentu saja, Mayuji langsung setuju. Dia tahu betapa mengerikannya senjata astral tingkat 5. Meskipun tingkat kekuatan Zuowen tidak tinggi, Dengan bantuan senjata astral tingkat 5, kekuatannya melampaui Ren Xiaoyao. Dia telah bertarung dengan Zuowen berkali-kali dan tahu bahwa orang ini adalah eksistensi yang menantang surga. Selain itu, Zuowen juga memiliki batu primordial-primordial. Dia tidak ingin bermusuhan dengan Zuowen. Itu terlalu melelahkan. Wajah Ren Xiaoyao menjadi pucat. Mayuji memiliki senjata astral tingkat 5, yang sudah sangat merepotkan baginya. Selain itu, Zuowen juga memiliki senjata astral tingkat 5. Bagaimana mereka bisa bertarung? Tunggu. Kita serahkan saja hati bintang dan mundur saja. Ren Xiaoyao berkata dengan tergesa-gesa. Terlambat. Zuowen mencibir. Dia menghentakkan kaki kanannya dan menghalangi jalan mundur Ren Xiaoyao. Embryo pedang ungu emas itu berkedip-kedip dengan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Pedangki mengelilingi tubuh Zuowen, membuatnya tampak seperti dewa. Mayuji memutar tubuhnya yang gemuk. Gelang merah itu memancarkan cahaya merah yang menyala-nyala, Seperti api yang tak terpadamkan, bersinar terang di dasar kolam. Wajah Ren Xiaoyao dan lelaki tua itu berubah menjadi hijau. Mereka tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Membunuh. Mata Zuowen memancarkan niat membunuh. Seperti dua pedang pembunuh yang mengerikan, Dia melesat ke arah Ren Xiaoyao dan lelaki tua itu. Embryo pedang ungu emas itu seperti sambaran petir emas, Melesat ke arah Ren Xiaoyao dan lelaki tua itu. Mayuji terkekeh dan bergegas dari depan. Gelang merah itu memancarkan cahaya merah yang mengerikan, Seperti api yang tak terpadamkan, melonjak dan menyapu. Ren Xiaoyao berteriak, mengeluarkan kuali perunggu, Dan bergegas menuju Zuowen. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh mereka berdua. Penatualin, pergilah dan tangan isi gendut itu. Kau harus menahannya. Setelah aku membunuhnya, aku akan datang dan membantumu. Ren Xiaoyao mengirim pesan kepada lelaki tua itu sebelum ia bergegas keluar. Wajah lelaki tua itu pucat. Dia tidak memiliki senjata astral yang kuat. Bukankah itu sama saja dengan mengirimnya ke kematiannya untuk menghadapi Mayuji? Akan tetapi, lelaki tua itu juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Tatapan mata Zuowen dingin. Dia diam-diam memperhatikan Ren Xiaoyao yang bergegas mendekat. Dia mengarahkan pedang di tangan kanannya ke depan. Tiba-tiba, embryo pedang emas ungu berdengung dan berubah menjadi petir emas, terbang ke arah Ren Xiaoyao. Upil mata Ren Xiaoyao sedikit mengecil. Dia mengeluarkan kuali perunggu dan meletakkannya di depannya. Ribuan sinar hijau melesat keluar, dan suara lonceng dan kuali pun terdengar. Wah! Embryo pedang ungu emas menebas kuali perunggu, dan pedang ki yang mengerikan menyapu seperti badai, memaksa kuali perunggu mundur. Ding-ding-ding. Embryo pedang ungu emas itu dengan cepat menebas puluhan kali. Setiap pedang dipenuhi dengan kekuatan tajam, memaksa kuali perunggu itu mundur. Wajah Ren Xiaoyao memerah. Ketika kuali perunggu itu mundur, dia juga dipaksa mundur. Gelombang pedang yang tak terlihat mengikuti permukaan kuali perunggu itu dan mengalir ke tangannya dan bahkan ke seluruh tubuhnya seperti belatung di tulang tarsal. Engah! Ren Xiaoyao tiba-tiba memuntahkan darah. Wajahnya pucat pasi. Dia meraung dan melepaskan domen dewa miliknya. Kekuatan ilahi yang mengalir deras mengalir keluar seperti sungai yang deras. Wilayah dewa Ren Xiaoyao adalah lautan hitam. Lautan itu dipenuhi tsunami yang dahsyat. Langit ditutupi awan gelap, dan kilat hitam berkelap-kelip. Itu seperti ular hitam raksasa yang mengitari awan gelap. Ren Xiaoyao berdiri di langit di atas laut hitam. Rambutnya yang panjang dan pucat berkibar tertiup angin. Dia seperti dewa iblis, sangat sombong. Daowen, aku ingin kamu mati. Ren Xiaoyao meraung lagi dan lagi. Kekuatan ilahi yang bergulung-gulung yang meletus darinya menyebabkan kuali perunggu memancarkan cahaya hijau yang mengerikan. Itu memaksa embryo pedang ungu emas untuk mundur dan terbang kembali ke sisi Xiaowen. Suara mendesing. Kuali perunggu itu melintasi kehampaan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, kuali itu melesat dan menyelimuti kepala Xiaowen. Kuali itu seperti gunung besar yang jatuh dari langit, dan dapat menghancurkan Xiaowen berkeping-keping kapan saja. Angin kencang bertiup. Pakaian Xiaowen berkibar tertiup angin, dan rambut pendek sebahunya berkibar tak terkendali. Xiaowen memegang embryo pedang ungu emas di satu tangan. Sambil meraung panjang, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menebasnya dengan ganas. Dentang. Embryo pedang ungu emas berdiri di permukaan kuali perunggu. Seolah-olah seluruh dunia telah berhenti. Penglihatan, suara, dan sentuhan tampaknya telah dilucuti. Pada saat ini, dia tidak bisa merasakan apapun. Tak lama kemudian, terjadi ledakan yang menggemparkan. Embryo pedang ungu emas itu meletus dengan niat pedang yang menggemparkan. Cahaya ungu emas itu melesat di atas kolam, keluar dari kolam, ke langit, dan menerobos langit. Retakan. Retakan tak berujung muncul di permukaan kuali perunggu, dan retakan itu semakin padat. Akhirnya, retakan itu menutupi seluruh kuali. Kemudian, di bawah tatapan ngeri ren Xiaoyao, kuali perunggu itu pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Zawen perlahan keluar dari pecahan perunggu, memegang embryo pedang ungu emas di tangannya. Seperti dewa yang turun ke dunia, dia menyeberang. Embryo pedang ungu emas di tangannya diangkat ke atas kepala Ren Xiaoyao dan ditebas dengan keras. Tidak. Bagaimana ini mungkin? Ren Xiaoyao menjadi gila. Dia merangsang domain ilahinya dengan seluruh kekuatannya. Laut hitam melonjak ke langit, dan guntur hitam mengamuk dan jatuh ke laut. Wilayah ilahiyahnya benar-benar penuh kekerasan dan kekuatan yang mengerikan menyebar. Namun, embryo pedang ungu emas itu terlalu menakutkan. Ombak yang mengjulang tinggi dihancurkan oleh embryo pedang, dan guntur hitam yang mengamuk dihancurkan oleh embryo pedang. Embryo pedang ungu emas jatuh di kepala Ren Xiaoyao seperti sambaran petir. Engah. Ren Xiaoyao berdiri terpaku di tempat. Ombak laut hitam berhenti, dan guntur serta kilat di awan hitam membeku. Ledakan. Domain dewa Ren Xiaoyao mulai runtuh seperti cermin yang pecah. Permukaan domain dewa penuh dengan retakan yang rapat. Engah. Ren Xiaoyao memuntahkan seteguk darah. Dia menatap Zuawan, jatuh dari domain ilahi yang hancur, dan jatuh ke dasar kolam. Matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan keluhan yang tersisa. Saat Zuawan membunuh Ren Xiaoyao dengan pedang, Mayuji juga mengakhiri pertempuran di sisi lain. Pria gemuk itu tidak menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Dia hanya menghadapi pria tua itu dengan santai. Ketika Zuawan membunuh Ren Xiaoyao, dia menggunakan kekuatan gelang merah untuk memancarkan cahaya merah, yang menembus gelabela lelaki tua itu dan membunuhnya sepenuhnya. Sialan, orang tua ini memang ahli di tahap awal perubahan alam ilahi. Butuh banyak usaha bagiku untuk membunuhnya. Mayuji sengaja menyentuh dahinya dan mendapati tidak ada keringat. Dia tidak merasa malu. Sebaliknya, dia berpura-pura menonton pertunjukan sampai akhir dan terengah-engah. Zuawan tidak peduli untuk memperhatikan Mayuji, si ratu drama. Orang ini tidak mau berusaha, jadi dia mengulur waktu begitu lama. Kalau tidak, dengan kekuatan gelang merah di tangan Mayuji, akan mudah baginya untuk membunuh lelaki tua itu. 3949 Zuawan memandangi pecahan kuali perunggu itu dengan ekspresi sedih. Bagaimanapun juga, kuali perunggu itu adalah senjata astral tingkat 4. Jika belum rusak, Zuawan bisa menggabungkannya dengan embryo pedang emas ungu untuk meningkatkan kekuatannya. Saudara Zuo, kita kaya. Heart of Stars merupakan harta karun budidaya yang bermutu tinggi. Hanya satu bagian dari Heart of Stars setara dengan 10.000 urat spiritual kekacauan tingkat atas. Seru Mayuji dengan mata berbinar. Zuawan tertegun sejenak, lalu matanya berbinar saat dia menatap tajam ke arah jantung bintang di bukit kecil. Dia tidak tahu banyak tentang Heart of Stars, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Sekarang, setelah penjelasan Mayuji, dia akhirnya mengerti nilai dari Heart of Stars. Zuawan tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan San Lingyun. Ia tahu bahwa San Lingyun membutuhkan energi dari 10.000 urat spiritual kekacauan tingkat atas jika ia ingin menggunakan teknik jiwa kata untuk mencari seluruh seratus wilayah. Sekarang, dia tidak perlu lagi mencari pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat atas. Dia hanya perlu mendapatkan satu jantung bintang untuk memenuhi persyaratan San Lingyun. Hati bintang harus menjadi milikku. Pikirnya, apapun yang terjadi, dia tidak akan memberikannya kepada Mayuji. Mayuji telah memperhatikan ekspresi Zuawan, terutama ketika dia melihat ekspresi gembira Zuawan ketika dia menyebutkan Heart of Stars. Dia segera menyesali keputusannya. Sepertinya anak ini tidak tahu kegunaan khusus Heart of Stars sejak awal. Dia hanya tahu bahwa itu luar biasa. Bukit kecil ini tentu tidak sederhana. Saudara Ma, mari kita bekerja sama untuk mendapatkan hati bintang. Kata Zuawan tanpa mengedipkan mata. Mata Mayuji berkedip, dan dia berkata, Saudara Zuo, ada tiga hati bintang, bagaimana kita akan membaginya? Zuawan menyeringai, sangat sederhana, itu tergantung pada kemampuan kita sendiri. Mayuji menganggupkan kepalanya setelah mendengar itu. Dia setuju dengan kata-kata Zuawan. Mari kita mulai bekerja sama. Kata Mayuji dengan sungguh-sungguh. Mayuji mengeluarkan gelang merah tua itu dan gelombang energi merah tua melonjak keluar seperti riak api yang meledak. Zuawan mengeluarkan embryo pedang ungu emasnya, dan ki pedang ungu emas yang menyala-nyala membubung ke angkasa. Ayo serang bersama. Mayuji berteriak keras. Gelang merah di tangannya tiba-tiba tersapu dan melesat ke arah bukit kecil di depannya. Zuawan tidak mengatakan apa-apa. Ia mengarahkan jari pedang kanannya dan embryo pedang ungu emas berubah menjadi cahaya ungu emas yang mengalir. Cahaya itu melesat keluar dan membentuk lintasan berkabut di udara. Ledakan. Ledakan. Kekuatan gabungan dari dua senjata astral tingkat lima sangat mengerikan. Permukaan bukit kecil itu tiba-tiba meledak, dan ledakan mengerikan yang mengguncang langit dan mengguncang bumi bergema. Cahaya ilahi yang tak terbatas meletus dari bukit kecil yang awalnya tenang. Seperti tsunami yang dahsyat, cahaya itu melonjak keluar dan menghantam embryo pedang ungu emas dan gelang merah tua. Embryo pedang ungu emas dan gelang merah tua, yang tengah menerjang maju dengan momentum yang tak terhentikan, tiba-tiba berhenti di depan bukit kecil seolah-olah waktu telah berhenti. Cahaya ilahi yang tak terbatas beredar, seolah-olah telah berubah menjadi penghalang pelindung paling kokoh di dunia, menghalangi embryo pedang ungu emas dan gelang merah tua. Zuawan dan Mayuji terkena riak cahaya ilahi pada saat yang sama. Mereka tidak bisa menahan erangan dan memuntahkan seteguk darah. Namun, mereka berdua juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mundur. Mereka harus menerobos cahaya ilahi, menghancurkan penghalang pelindung, dan mendapatkan jantung bintang sekaligus. Kakak Ma, jangan menahan diri. Ini saat yang kritis. Zuawan meraung keras, energi yin dan yang melonjak keluar, dan diagram yin yang yang sangat besar muncul di atas kepalanya. Ketika Mayuji melihat diagram yin yang di atas kepala Zuawan, dia terkejut. Ini juga pertama kalinya dia melihat diagram yin yang sebesar itu. Anak ini sungguh luar biasa. Pada saat yang sama Zuawan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia juga membagi sedikit perhatiannya untuk mengamati Mayuji dalam diam. Sejak pertama kali bertemu Mayuji sampai sekarang, dia sepertinya belum pernah benar-benar memahami kultivasi spesifik Mayuji. Tubuh Mayuji seolah-olah diselimuti oleh semacam energi misterius sepanjang waktu, menghalangi orang lain mengintipnya. Setelah Zuawan menggunakan seluruh kekuatannya, Mayuji ragu-ragu sejenak, dan juga menggunakan seluruh kekuatannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semacam energi misterius. Begitu energi ini memasuki gelang merah tua itu, gelang merah tua itu tampak telah disuntik dengan darah ayam, dan memancarkan cahaya merah darah yang menyala-nyala. Tatapan mata Zuawan serius. Energi yang digunakan Mayuji sangat asing baginya. Itu bukan energi yin dan yang, juga bukan energi alam dewa. Itu adalah semacam energi tingkat sangat tinggi. Ini adalah pertama kalinya Zuawan melihat energi semacam ini. Setelah Zuawan dan Mayuji mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam dua senjata astral tingkat lima, kekuatan mereka menjadi sangat mengerikan. Cahaya ungu emas dan cahaya merah tua saling terkait dan kusut seperti ular dewa, membombardir bukit kecil itu. Bang! 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 Bukit kecil itu mulai berguncang hebat akibat pemboman itu, dan kemegahan ilahi menjadi semakin membara. Namun, masih agak sulit untuk menahan serangan gabungan dari dua senjata astral tingkat lima. Dua senjata astral tingkat lima membuka jalan di depan, terus mendekati puncak bukit kecil. Zuawan dan Mayuji buru-buru mengikutinya, berjalan perlahan. Sekitar satu jam kemudian, kedua senjata astral tingkat lima akhirnya tiba di puncak bukit kecil. Cahaya merah tua dan cahaya ungu keemasan saling terkait, berubah menjadi penghalang cahaya berbentuk cincin yang menyelimuti Zuawan dan Mayuji, menghalangi energi kemegahan ilahi yang mengerikan yang berkumpul di sekitarnya. Begitu mereka berdua tiba di puncak bukit kecil itu, mereka bergerak secara bersamaan. Zuawan tiba-tiba meraih tiga inti bintang. Gerakan Mayuji juga tidak lambat. Meskipun tubuhnya gemuk, gerakannya sangat lincah. Dalam sekejap, Zuawan mencengkram jantung bintang yang paling kanan, dan sebuah kekuatan dahsyat menyeruak keluar dari jantung bintang tersebut, nyaris menjatuhkan Zuawan. Mayuji, di sisi lain, meraih inti bintang paling kiri. Tangannya yang gemuk seperti lingkaran besi, menggenggamnya erat-erat, tidak melepaskannya sedikitpun. Keduanya bergerak serempak dan sangat cepat. Setelah meraih inti bintang, mereka segera menyimpannya di peralatan ilahi spasial mereka. Setelah Zuawan meletakkan jantung bintang ke dalam dunia besarnya, dia tiba-tiba meraih jantung bintang yang ada di tengahnya. Mata Mayuji tajam dan tangannya cekatan. Tangan kanannya membentuk cakar dan menghantam tangan kanan Zuawan dengan keras. Zuawan mendengus dingin. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan berubah arah, melesat ke arah Mayuji. Energi mengerikan mengalir keluar dari tengah telapak tangannya, kekuatannya meluap ke langit. Ledakan. Keduanya saling pukul dan keduanya mundur beberapa langkah. Aura mereka menjadi agak tidak stabil, dan mereka hampir kehilangan kendali atas senjata astral tingkat 5 mereka. Kemegahan ilahi yang tak terbatas dari bukit kecil itu hampir menembus pertahanan mereka dan menyerang mereka berdua. Saudara Zuo, reaksi yang bagus. Kau benar-benar mampu menyimpan inti bintang dalam waktu yang singkat. Ahli transformasi yin yang biasa tidak dapat melakukan itu. Kata Mayuji sambil tersenyum palsu. Tidak apa-apa. Hanya bisa dikatakan bahwa tangan kananku lebih cekatan. Kata Zuo Wan acuh tak acuh. 3.940 Di puncak bukit kecil, mereka berdua mulai bertarung. Riak energi yang mengerikan meledak. Itu sangat mengerikan. Namun, saat keduanya bertarung, Mayuji tidak menyadari bahwa ada sosok hitam diam yang sedang mendekati Heart of Stars terakhir. Ketika bayangan hitam itu mendekati jantung bintang dan berubah menjadi bayangan hitam, Mayuji akhirnya bereaksi. Ekspresinya berubah drastis, dan dia ingin bergegas menuju bayangan hitam itu untuk menghentikannya. Zuo Wan berteriak dingin sambil menghalangi Mayuji dengan sekuat tenaga, mencegatnya. Bayangan hitam itu sangat lincah. Ia meraih jantung bintang dan melemparkannya ke dunia besar. Setelah melakukan itu, bayangan hitam itu mengambil debu dunia besar dan diam-diam kembali ke sisi Zuo Wan. Zuo Wan meninju dengan keras. Setelah mendorong Mayuji, dia juga mundur beberapa langkah. Embryo pedang ungu emas itu seperti pengawal yang setia, berputar di sekitar tubuhnya dan terus berputar. Untayan ki pedang ungu emas saling bersilangan. Mayuji juga mengingat gelang merah itu dan meninggalkan bukit kecil itu. Dia menatap Zuo Wan dan Dewa Yin yang berdiri di belakang Zuo Wan dengan muram. Saudara Zuo, aku tidak menyangka kau punya trik seperti itu. Klon milikmu ini hampir tidak memiliki aura. Ia seperti bayangan ilusi. Bahkan aku tidak bisa mendeteksi keberadaan klon milikmu ini. Mayuji berkata dengan dingin. Zuo Wan tersenyum dan berkata, aku telah memperoleh jantung bintang ketiga. Menurut perjanjian, itu seharusnya menjadi milikku. Kakak Ma, kau tidak akan mengingkari janjimu dan menyerangku, kan? Ekspresi Mayuji tidak terlihat begitu baik. Dia mengerang dan berkata, kali ini aku ceroboh. Ayo tinggalkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, Mayuji bergegas menuju permukaan kolam tanpa menoleh ke belakang. Tampaknya dia benar-benar bingung dan jengkel. Zuo Wan diam-diam menatap punggung Mayuji saat dia pergi. Dia kemudian melihat ke bukit kecil di dasar kolam. Matanya menunjukkan ekspresi serius. Dia terkeke dan menggelengkan kepalanya, lalu meninggalkan dasar kolam. Wih! Swosh! Dua sosok tiba-tiba melompat keluar dari kolam berbintang dan mendarat di tepi kolam. Kedua tokoh tersebut adalah Zuo Wan dan Mayuji. Di depan kolam, gua di puncak gunung bintang jatuh seharusnya adalah gua awal mutlak. Itulah target kita kali ini. Mayuji menunjuk gua di depan mereka dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Zuo Wan mengangguk. Keduanya berjalan berdampingan menuju bagian depan gua. Gua itu tidak besar. Tingginya 2 meter dan lebarnya 4 meter. Sebuah prasasti batu berdiri di pintu masuk gua. Ada dua kata yang tebal dan kuat terukir pada prasasti itu. Awal mutlak. Zuo Wan menatap prasasti batu itu dan menggumamkan dua kata di atasnya. Saudara Ma, Zuo Wan menatap Mayuji di sampingnya. Dari gua awal mutlak, awal mutlak. I. Tentu saja. Jauh lebih berbahaya daripada kolam sebelumnya. Zuo Wan mengangguk ketika mendengar ini. Sepertinya gua awal mutlak ini tidak sesederhana yang dibayangkannya. Zuo Wan melirik Mayuji. Dia tidak sepenuhnya percaya pada Mayuji. Orang ini selalu suka menyembunyikan kartunya. Jika dia percaya pada Mayuji, Zuo Wan akan benar-benar mengalami masa sulit. Zuo Wan juga tahu bahwa dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya terhadap Mayuji setelah memasuki gua awal mutlak kali ini. Ayo pergi. Ayo masuk. Ma Yuji berbicara. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu masuk gua awal mutlak. Zuo Wan mengikutinya dari dekat. Saat mereka berdua melangkah masuk ke dalam gua, mereka mendengar hembusan angin yang sangat kuat dari kedalaman gua. Seolah-olah ada sesuatu yang mengalir deras dari kedalaman. Kecepatannya sangat cepat, hampir melampaui kecepatan suara. Us-us-us. Hembusan angin yang mengerikan itu bagaikan binatang buas yang mengamuk, dan langsung menyapu Zuo Wan dan Mayuji ke dalam. Zuo Wan segera mengedarkan energi di sekelilingnya untuk mencoba menahan hembusan angin. Namun, hembusan angin itu terlalu menakutkan. Angin itu seperti tangan yang tak tertahankan yang mencengkeram tubuhnya dan menariknya ke kedalaman gua. Seluruh tubuh Zuo Wan tersapu oleh hembusan angin. Telinganya dipenuhi hembusan angin yang kencang. Hembusan angin yang tak berujung itu menerpa wajahnya, bahkan menyebabkan daging di wajahnya bergetar hebat. Lingkungan di sekitarnya gelap gulita. Dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Bahkan ketika Zuo Wan menggunakan jiwanya, semua yang dapat dilihatnya masih gelap gulita. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, hembusan angin tersebut secara bertahap melemah dan akhirnya menghilang. Tubuh Zuo Wan mendarat di sebidang tanah tandus. Ini adalah padang gurun yang luas dan tak terbatas. Matahari yang memudar menggantung tinggi di langit, mewarnai seluruh langit menjadi merah darah dan menambah kesan sunyi. Di tanah tandus itu terdapat gunung-gunung tandus yang masing-masing berjarak ribuan mil satu sama lain. Selain itu, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tanah kosong itu. Tanah itu benar-benar tandus dan tidak berpenghuni. Saat ini, Zuo Wan sedang berdiri di tebing gunung tandus. Mayuji berdiri tidak jauh darinya. Tatapan mata Mayuji dipenuhi dengan sedikit kebingungan. Namun, dia segera menjernihkan pikirannya. Jelas, dia juga baru saja terbangun dari kejadian tak terduga tadi. Sialan, apa-apaan tempat ini. Gua awal mutlak ini terlalu aneh. Tuan gendut ini bahkan belum siap dan malah menyedot tuan gendut ini. Apa-apaan ini. Mayuji mengumpat. Jelaslah si gendut ini juga ketakutan dengan hembusan angin yang tiba-tiba tadi. Saudara Ma, ini seharusnya menjadi dunia gua awal mutlak yang sesungguhnya. Potongan ketiga batu purba itu seharusnya ada di suatu tempat di dunia ini. Kata Zuo Wan. Mayuji menjadi tenang. Ia menatap Zuo Wan dan berkata, Saudara Zuo Wan, batu-batu purba-purba dapat merasakan satu sama lain. Kamu dan aku sama-sama mengeluarkan batu-batu purba-purba kita masing-masing dan merasakannya dengan saksama. Mungkin kita dapat menemukan lokasi spesifik dari potongan batu purba-purba ketiga itu. Mendengar itu, Zuo Wan berpikir sejenak. Setelah melihat Mayuji juga mengeluarkan batu primordialnya, barulah dia mengeluarkan batu kata agung yang tersembunyi di dunia besar pada menit terakhir. Permukaan batu Mayuji diukir dengan karakter, kuno, yang berkilauan. Itu adalah bagian kedua dari batu primordial-primordial, batu karakter kuno. Saat kedua batu purba itu dikeluarkan, mereka merasakan satu sama lain dan memancarkan cahaya ungu. Setelah itu, garis cahaya ungu tipis melesat keluar dari dalam batu kata agung dan batu karakter kuno, melesat ke langit dan menyatu menjadi garis cahaya ungu yang saling terkait satu sama lain. Sinar cahaya ini melesat ke langit dan bertahan di sana selama sekitar satu jam sebelum tiba-tiba melesat ke arah timur. Mata Zuo Wan dan Mayuji berbinar. Mereka tahu bahwa batu purba ketiga seharusnya berada di sisi timur gurun ini. Pergi, ayo kita ikuti garis cahaya ini, kata Mayuji dengan penuh semangat. Zuo Wan mengangguk. Ketika kedua orang itu awalnya ingin segera berangkat, wajah mereka berdua berubah drastis.